Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan mencanangkan Desa Mulya Negoro, Kecamatan Pulubala menjadi ikon pangan lokal khusus perdagangan jagung pulut. Selain itu, jagung pulut dan pangan lokal lainnya juga dijadikan sebagai produk pasar di Gorontalo. Desa Mulya Negoro, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dicanangkan menjadi ikon pangan lokal khususnya perdagangan jagung pulut. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo usai menghadiri launching dan ekspo Gelar Teknologi Pangan Lokal program Kedai Reka Matching Fund Patriot Pangan Wilayah 2, Sulawesi, Universitas Negeri Gorontalo. Menurut Nelson, jagung pulut dan pangan lokal lainnya di Desa Mulya Negoro dijadikan ikon sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Nelson berharap melalui ekspo Gelar Teknologi Pangan Lokal tak hanya dinikmati oleh masyarakat setempat, namun bisa dinikmati oleh para tamu yang datang ke Gorontalo. Lokasi ini kita canangkan menjadi lokasi untuk perdagangan jagung pulut yang menjadi ikon Gorontalo. Setiap kali ada tamu, kita berharap mereka bisa mencicipi. jagung pulut di sini tidak sekedar hari ini dalam bentuk jagung serubus, tapi kita bisa lihat hari ini banyak produk dari minumannya, kuenya, olahan-olahan lainnya yang saya kira pengelahannya sudah luar biasa, tinggal standarisasi yang perlu kita lakukan. Pemkap Gorontalo akan terus mendorong jagung pulut dan pangan lokal lainnya menjadi produk pasar melalui kolaborasi instansi terkait dan Universitas Negeri Gorontalo.